Apa hasil penelusuran dan apa saja yang menjadi kejanggalan kasus pembunuhan Harnovia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Hari Yadi Eko Priyat Mono, jurnalis yang juga penulis buku Harnovia. Selamat malam, Bang Odong. Selamat malam, Mas David. Mas Odong, bisa diceritakan, sebenarnya apa yang melatar belakangi Anda menulis buku ini, kemudian Anda nekat bertemu dengan Kapolri. Apa yang disampaikan? Baik, terima kasih kepada kawan-kawan Jakarta. Pertama, mengapa saya kemudian menulis buku ini? Karena pada kasus dugaan penculikan perkuasaan pembunuhan Harnovia Fitriani, kami menemukan adanya dugaan rekayasa terhadap penetapan pelaku perkuasaan pembunuhan terhadap Harnovia Fitriani. Di mana dua orang yang saat itu didetapkan sebagai tersangka, yaitu Bang Fardan dan Bang Heri, diduga kuat bukanlah pelaku yang sesungguhnya. Karena banyak ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh kepolisian. Bahkan untuk menetapkan Fardan dan Heri sebagai tersangka, saat itu polisi hanya menggunakan satu saksi. Begitu Bang. Nah, kemudian dari hasil penusuran yang kami lakukan, bahwa ada banyak bukti atau petunjuk yang kemudian tidak didalami oleh kepolisian saat itu. Satu contoh adalah hasil lab laboratorium tentang sperma yang ditemukan di vagina al-maklum Harnovia Fitriani. Di mana seharusnya, sperma ini dapat menjadi petunjuk untuk mendalami pelaku perkuasaan dan pembunuhan, tetapi anehnya oleh oklum penyelidik saat itu, sperma ini tidak ditindaklanjuti untuk didalami siapa atau dilakukan tes DNA begitu Bang. Nah, berdasarkan dari dugaan adanya rekayasa tersebut, kemudian saya membelanikan diri untuk menyerahkan buku Harnovia Fitriani, buku yang berisi hasil difisikasi saya, kepada Bapak Kapolri pada Januari 22 lalu Bang. Apa yang disampaikan oleh Kapolri ketika Anda memberikan itu? Kepada Kapolri saya sampaikan bahwa kami berkiakinan ada dugaan bahwa oklum penyelidik saat itu diduga sengaja melakukan rekayasa terhadap kasus penculikan perkuasaan dan pembunuhan terhadap Harnovia Fitriani dengan menetapkan dua orang pelaku sebagai tersangka sebagai upaya menyembunyikan pelaku yang sesungguhnya. Karena berdasarkan bukti-bukti dokumen yang saya temukan dan berdasarkan surat pernyataan yang ditulis tangan oleh Bang Fardan dan Bang Heri sebagai tersangka, sebagai terdakwa dan mantan terpidana bahwa sejak proses penyelidikan mereka juga mengalami peniksaan yang dilakukan oleh oklum penyelidik saat itu. Baik, artinya mirip seperti kasus VINA yang sedang viral saat ini ya Bang Adong ya. Nah, apa yang... Sangat mirip Bang. Oke, pada saat Anda bertemu dengan Kapolri, apa yang disampaikan oleh Kapolri pada saat itu kepada Anda? Pada saat itu saya ingat betul Kapolri memerintahkan kepada Kapolri Agalbar untuk coba menindak-menindak pengaduan saya untuk menelusuri kembali dugaan rekayasa kasus tersebut. Namun sayang, sampai hari ini saya pribadi selaku penulis buku Harnovia Fitriani tidak atau belum mengetahui sudah sampai di mana perkembangan pengaduan tersebut. Tidak ada follow-up kepada Anda? Anda juga tidak pernah dihubungi? Sampai hari ini tidak ada. Oke, setelah ini singkat saja apa yang akan Anda lakukan Bang Adong? Alhamdulillah setelah aksi cegat Kapolri itu terjadi, kemudian beberapa pengacara di Ponjanak akhirnya membantu saya untuk bergabung mencari keadilan bagi Harnovia Fitriani. Kami sedang mempersiapkan draft PK untuk diajukan ke Mahkamah Agung. Semoga draft PK ini kemudian cepat selesai dan dapat segera diajukan karena hanya ini langkah hukum yang dapat kami lakukan untuk mencari keadilan di Kalimantan Barat khususnya pada kasus Harnovia Fitriani. Baik, baik. Kita kawal terus nanti prosesnya seperti apa. Kita kawal bersama-sama Bang Adong. Terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih. Bang Adong Eko sudah bergabung bersama kami di Anjusrum. Selamat malam. Sehat selalu. Terima kasih.